Intro Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang menjatuhkan vonis hukuman mati kepada dua terpidana kasus pembunahan menggunakan gagang cangkul. Sidang putusan yang digelar pada Rabu siang ini didahuli dengan pembacaan kronologi kejadian oleh jaksa penuntut umum. Mahfudoh, ibu kandung mendiang enopahriah histeris. Ia tak kuasa menahan kesedihan mengenang anak gadisnya meninggal setelah mendapatkan siksaan keji dari para pelaku. Agar tidak mengganggu jalannya persidangan, Majelis Hakim pun meminta ibu korban meninggalkan ruang sidang. Majelis Hakim yang diketuai oleh Irfan Siregar menyimpulkan, Rahmat Arifin dan Habriyadi, dua tersangka pembunahan terhadap enopahriah, memenuhi seluruh unsur pada pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pembunahan berencana dan pasal 385 tentang pemerkosaan. Sementara itu terdakwa Imam Hapriyadi berkilah dirinya terpaksa mengakui pembunuhan tersebut lantaran mendapatkan penyiksaan dan intimidasi dari penyidik polisi. Gimana, kenapa? Saya enggak pernah dipaksa. Terpaksa, kenapa? Terpaksa, gimana? Paksa, dikongsi, siksa. Berarti semua itu enggak diwak tekanan kamu ngakuinya? Benar tidak melakuinya. Benar tidak melakukan. Kedua terdakwa bersama penasehat hukumnya berencana mengajukan banding atas putusan hakim ke pengadilan tinggi Banten. R. Mika Fendi, CPNN